Halo, asal-asal Halo, assalamualaikum Kembali lagi dan kreasi channel hadir ya sobat Sobat, apa kabar? Semoga semua masih dalam keadaan sehat-sehat ya sobat ya Bagi yang sedang sakit Semoga segera diberi kesembuhan Amin Nah sobat, seperti biasa ya Saya ada di kebun yang ada di atas rumah Kebun sayuran mini di atas balkon Dan ada juga saya beternak ayam Juga biasanya ada ikan Tapi ikannya sedang habis ya sobat Jadi hanya sedang ada ayam dan sayuran Dan alhamdulillah ya sobat Di hari yang cerah ini Bahkan kemarau ya Bukan cerah lagi Sekarang lagi kemarau Jangan lupa siram-siram Tanaman ya sobat Bagi yang punya tanaman Apalagi kebun ya Sayuran Jangan sampai telat siram Seperti cabai, tomat Itu buah sayuran yang harus dijaga ya Sampai kekurangan air Karena kalau sampai kekurangan air Pada saat berbuah Ataupun berbunga Dia akan berguguran Rontok sobat Karena gak kuat ya Karena kekurangan air Kalau manusia itu Dehidrasi ya sobat Jadi jangan sampai Tanaman-tanaman kita Kekurangan air Pada saat musim kemarau ini Saya biasa siram sekali sehari Ini sejak kemarau Saya siram dua kali Pagi dan sore Agar mereka tetap bisa Segar ya Alhamdulillah Cabai-cabai Tomat-tomat Walaupun di musim kemarau Sangat menunjukkan pesonanya Alhamdulillah banget sobat ya Dan juga Sayur-sayuran yang lain Jangan sampai Kekurangan air ya Nah seperti kangkung Ini sobat kangkung itu Tanaman yang sangat Suka air Jadi Jangan sampai saat Menanam kangkung itu Malas menyiram ya Kalau musim kemarau ini Makanya dia paling enak Ditanam saat musim Penghujan Jadi dia sangat cepat Pertumbuhannya Karena dia Sering kena air ya sobat ya Nah sobat Alhamdulillah ya Ada saja yang bisa dipanen Walaupun di kebun mungil ini Bisa mencukupi Sedikit kebutuhan di dapur ya Ini ada Apa namanya pare Kematengan Tapi gak apa-apa Saya suka Nanti Tetap saya sayur Dan bijinya Nanti akan saya semai Ini masih ada yang kecil-kecil ya Ada dua Saya kalau Panen pare Selalu dua-dua gitu ya Gak tahu kenapa Nah lanjut Sobat Alhamdulillah Tomat Cherry Yang selalu Panen Alhamdulillah Akhir-akhir ini Selalu panen Tomat cherry Tomat cherry itu Memang tomatnya Kecil-kecil ya sobat ya Seperti ini Dan ini rasanya Sedikit manis Dibanding tomat biasa Alhamdulillah banget Ini Sudah sangat Oren-oren Rencana saya mau semai lagi nih Tinggal satu pohon Soalnya ya Nanti biar Dia tetap Ber Ada lagi gitu ya Jadi gak Gak kehabisan Insya Allah nih Nanti yang oren-oren Ini kan matang pohon Insya Allah nanti Saya mau semai lagi Biar nanti berkelanjutan Tetap ada Tomat cherry Di kebun Alhamdulillah Dan ini tuh Bunganya masih banyak Sobat tuh Meriah banget kan Mudah-mudahan Nanti pada jadi ya Biar tetap Nanti bisa Terus Panen Tomat cherry Alhamdulillah Nah ini Cabai juga nih Udah panen ketiga kali Dari satu pohon ini ya Satu pot yang di tengah ini Karena dia tadinya Memang buahnya Sangat banyak Cabai rawit Ini Cabai yang pedas Alhamdulillah Ya bisa buat Nyambal hari ini Tadi ada tomat Ada cabai Ngelalapnya Ngelalap pare Lumayan lah ya Dan Aku gak Nanam Pare Banyak tuh Karena Yang doyan pare Di rumah Cuman saya Yang lain Gak ada yang doyan pare Jadi Untuk saya saja Jadi gak nanam Banyak-banyak ya Kalau yang nanam Banyak-banyak Selalu nanam kangkung Agar Bisa Sekeluarga makan kangkung Kalau kangkung Semua doyan Oh iya sobat Kalau yang pengen Menanam cabai Ataupun tomat Jangan repot-repot ya Sobat ya Bisa kalian Tanam Dari Dapur ya Bisa mulai Tanam dari dapur Ambil yang Cukup Kelihatan Cukup tua Bibitnya Semai saja Insya Allah Nanti bisa kok ya Ini saya juga Awal tanam cabai Tomat tuh Banyakan dari dapur Sobat Jarang yang Jarang banget Beli bibit ya Selalu dari dapur Nah lanjut sobat ya Kalau Ini adalah Kedikir Kedikirnya sudah Mulai Muncul bunga-bunga Ini Gak saya panen Kemarin Nah sekarang Saya mau panen saja Biar gak ketuaan Kalau ketuaan berbunga Dia justru sebentar lagi Mati ya Jadi sering-sering aja Dipangkas Kalau kenikir ini Lumayan Nanti buat tambahan Lalapan sama pare Kenikir ini Harum sekali Cuman katanya Bisa menimbulkan Asam urat Dan Aku kenikir Suka mentah Cuman sekarang Aku seringnya Direbus dulu Sebelum Di Makan ya Karena Untuk mengurangi Kadar apa Itu yang Bisa menyebabkan Asam urat ya Karena Sudah usia Jadi harus dijaga Jangan sampai Kena asam urat Dan sobat Ini ada Jeruk nipis Alhamdulillah Jeruk nipisnya Kembali Berbunga Lumayan Mudah-mudahan Nanti pada Jadi Dan Tara Alhamdulillah Seger banget Warna-warna Orang Dan kuning Dan hijau Seger banget Ngejreng Alhamdulillah Bisa dari Kebun Di atas Welkon Sedikit Mengurangi Kebetulan Dapur lumayan Buat nyambel Dan ngelalap Hari ini Sobat ya Ayo Yang pengen Berkebun Ayo mulai Terima kasih Sudah mengikuti Video ini Sampai selesai Jangan lupa Like, Comment And Subscribe Wassalamualaikum